Hai guys, sesuai permintaan kalian yang selalu minta aku sering update anak DGS. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang pemain DGS terutama para kapal DGS. Oke, dimulai dari yang bikin senyum-senyum dulu ya. Waktu acara meet and greet anak DGS di SETV kemarin, ada momen langka yang sebentar tapi sangat berkesan buat para fans Syakil, yaitu momen Akila ngegombalin Razia. Kalian pasti udah pada lihat kan kemarin? Pecah banget gak sih? Razia langsung kayak salting gitu dong abis digombalin. Terus ada satu hal lagi yang bikin aku lemah. Apa? Senyuman kamu. Nah, ini giliran Razia yang ngegombalin Akila guys. Tangan kata aku. Tangan kata aku. Dan berhubung di video aku sebelumnya, banyak banget yang milih Ratu dan Clay. Jadi aku akan bahas Ratu dan Clay juga guys. Yang hari ini jalan-jalan bareng-bareng. Meskipun mereka rame-rame, tapi entah kenapa Clay dan Ratu merasa kapal disini. Dari warna baju mereka yang senada, dan gerak-gerik tubuh yang gak bisa jauh-jauh. Selalu ada Clay di samping Ratu. Dan aku pribadi pun juga lebih suka Ratu dan Clay aja. Ini mereka live IG. Ada fans yang minta mereka buat tatapan beberapa detik gitu. Terus langsung dong tanpa mikir mereka tatapan. Ngerasa gak sih kayaknya Clay yang lebih baper sama Ratu. By the way, akhir-akhir ini mereka sering pakai warna baju yang senada ya. Kira-kira janjian atau kebetulan nih. Kita nempel di sini. Karena kalau nempel di kamu aku cemburu. Oh iya, kali aja ada yang belum tahu kemarin para pemain DGS libur syuting guys. Jadi mereka semua nyempetin jalan bareng buat refreshing di hari Valentine. Seperti biasa, squad DGS selalu terbagi dua. Meskipun mereka selalu bilang gak pernah ngegang-ngegang atau kubu-kubuan. Tapi fakta di kehidupan sehari-hari gak bisa bohong. Contohnya kemarin, Ratu, Jevan, Rasha, Clay, Gemma, dan lain-lain kompak ngabisin waktu libur di Dufan. Sedangkan Saski, Keisha, Ray, dan Akila lebih milih ngemol bareng dan foto-foto. By the way, Santrina gak ikut gabung karena dia lagi photoshoot gitu. Belum tahu sih buat apaan. Yang jelas, Sandi cantik banget. Kalau Sandi ikut jalan kemarin, dia pasti gabung sama Ratu, Rasha, Clay, Jevan, dan kawan-kawan gak bakal gabung sama keluarga Cemara. Apalagi kabarnya tadi malam, Ray juga janjian hangout bareng Azela. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Ray beberapa bulan terakhir ini. Belum ada yang bisa pastiin sih, Ray dan Azela udah pacaran atau baru pendekatan. Kalau dilihat dari IG-nya Azela, Ray kelihatan selalu menyukai postingan Azela. Bahkan, Ray juga gak segan-segan buat meninggalkan komentar manis di foto Azela. Dan di akun keduanya Azela, ternyata di-follow sama akun keduanya Ray, dari mata ke mata. Bahkan, Azela gak segan buat memposting foto Ray yang sedang memportret. Seperti bakal tahu foto ini bakal banyak yang gak suka, Azela menutup kolom komentar di foto ini. Menurut kalian gimana guys? Ray dan Azela beneran lagi dekat atau sudah pacaran nih? Oke, sekarang giliran kapal kisah guys. Dimulai dari gombalan di meet and greet kemarin yang paling kocak. Kalau cewek-cewek lain abis digombalin pada senyum malu-malu gitu. Kalau Saski malah rusuh. Gemes banget. Dan akhirnya kemarin ada juga adegan Roni dan Santi yang beneran pelukan guys. Soalnya dari kemarin cuma selewatan doang. Kalau orang-orang fokus ke Roni, Santi, kalau aku malah salvo ke Jeffy dong. Berhubung di sini Jeffan sebagai beben jadi ekspresinya biasa aja. Tapi gak tahu kalau sebagai Jeffan. Oke lanjut. Kemarin pasangan ini ngabisin waktu libur dengan jalan bareng guys. By the way, kayaknya pada janjian deh hitam-hitam semua. Orang olahraga. Orang olahraga ya kan? Terus kita di sini ngapain? Karena mereka jalannya rame-rame. Jadi gak terlalu banyak momen ugu di sini. Momen ugu mereka lebih banyak di behind the skin. Tapi kalau lagi jalan bareng di luar kayak gini. Mereka biasa aja. Mereka juga tahu menempatkan diri lagi di mana. Terus muka kamu. Terus muka kamu.